Halo mas bro dan mbak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Liga Inggris dianggap liga paling kompetitif dan terbaik di dunia. Banyak pemain datang untuk menjajal kemampuannya di sana. Klub-klub Premier League lebih sering menghabiskan uang di bursa transfer untuk membeli pemain demi memperkuat sekuat. Aktivitas itu membuat harga pemain naik hingga tidak bisa dinalar lagi. Namun dalam beberapa tahun kebelakang, banyak pemain-pemain muda dari Akademi yang mulai diorbitkan ke tim utama. Jumlah pemain muda di Liga Inggris kali ini memang tumbuh subur tidak seperti musim-musim sebelumnya. Bahkan diantaranya melakukan debut di Premier League dengan penampilan cemerlang. Nah kali ini, tidur di hutan mau membahas 5 pemain dengan debut cemerlang di Premier League musim 2019-2020. Yuk, mari kita bahas cekibro. Yang pertama ada Matthew Longstaff. Dia berusia 19 tahun saat memulai debut berseragam Newcastle United di Premier League musim 2019-2020. Saat itu, ia langsung berhadapan dengan Manchester United di St. James Park. Ia bermain bersama kakaknya, Sin Longstaff, di lapangan untuk memerangkan pertempuran melawan Manchester United. Memasuki 10 menit terakhir, Longstaff menemukan ruang di lini pertahanan The Red Devils. Dia kemudian melepaskan tembakan kaki kanan dengan kencang yang membuat keeper MU, David De Gea, gagal mengantisipasi. Itu menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Dan Newcastle United keluar sebagai pemenang. Yang kedua ada Daniel James. Dia tampil sebagai pemain pengganti saat menjalani laga debut bersama Manchester United. Ia langsung berhadapan dengan Chelsea. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan Manchester United. Satu di antara gol setan merah diceta oleh Daniel James. Pemain asal West itu tampak emosional dalam merayakan gol tersebut. Ia mengaku mempersembahkan gol debutnya untuk almanhum sang ayah. Nomor 3 Yang ketiga ada Rhys James. Dia memulai laga debut bersama Chelsea di Premier League pada usia 19 tahun. Saat itu, ia tampil sebagai pemain pengganti melawan Newcastle United. James tampil bagus mengawal sisi kanan pertahanan Chelsea. Ia beberapa kali merepotkan lini pertahanan Newcastle saat membantu penyerangan. Rhys James juga membantu proses gol Marcos Alonso di akhir pertandingan. Yang keempat ada David Martin. Walaupun melakukan debut di Premier League di usia yang tidak muda lagi, yaitu 33 tahun, penampilan David Martin tidak mengecewakan. Ia tampil menjaga gawang West Ham dari gempuran pemain Chelsea yang bermain di Stunford Beach. David Martin tampil menawan dengan melakukan beberapa penyelamatan berkelas. West Ham berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0 atas tuan rumah. Martin secara emosional berlari ke tribun untuk memeluk ayahnya setelah pertandingan usai. Yang kelima ada Tariq Lampty. Chelsea menurunkan pemain akademi berusia 19 tahun saat tertinggal 1 gol dari Arsenal. Maksudnya Tariq Lampty justru menjadi ancaman baru bagi lini pertahanan Arsenal. Dia berhasil menjaga Pierre-Emerick Aubameyang dan sesekali berlari untuk membuat peluang bagi Chelsea. The Blues berhasil bangkit menjelang babak kedua berakhir. Gol Jorginho dan Tammy Abraham berhasil membalikan keadaan. Dan Chelsea berhasil memenangkan derby London tersebut. Nah itulah tadi 5 pemain dengan debut cemerlang di Premier League musim 2019-2020. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen. Dan selamat tidur di hutan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.